selamat menikmati selamat menikmati karena seakan-akan makanan punya kekuatan yang luar biasa faham maksudnya bismillah itu penting sekali sangat-sangat penting karena untuk menetralisir adat maksudnya bismillah maksudnya bismillah bismillah dari ulama yang pun usul kan bismillahirrahmanirrahim maknanya Quran disimpan fatihah fatihah disimpan bismillah bismillah disuruhnya bisa ngelas sampai kita ngitung aku bisa ngalir kita ngitung karena itu mau kita bismillahirrahmanirrahim semoga bismillahirrahmanirrahim semoga semoga disimpan semoga disimpan semoga disimpan kalau ulama yang mengatakan itu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yang ada menjadi ada wabiyakunumayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada jadi anak putunya ruhin dalam skenario Allah bambai ruhin yang istipilah itu dalam skenario Tuhan dibikana makana wabiyakunumayakun jadi kalau saya suka pas makan pas turun tidak lalih ya di balai ini yang tengah jadi Rasulullah bismillahirrahim wabiyakun jadi misalnya tengah-tengah makan atau tengah-tengah atau tengah-tengah ini penting karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi sebetulnya setan ini seperti kita kan biasa kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu kita kan sudah kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jaringan malaikat tanpa makan bisa hidup lalu kalau ada protes tapi kan menusuh ke situ malaikat itu bedanya apa dalam mata Tuhan dalam pandangan Tuhan malaikat tidak berkutip malaikat itu siapa Tuhan makhluk kan bisanya begitu juga karena kekuasaan Allah menusuh bisanya begini juga karena kekuasaan Allah tidak ada bedanya makanya malaikat ya wirih dan kebahagiaan bismillah kita Bismillah jadi disebut Bismillahirrahmanirrahim tapi kita itu bismillahirrahmanirrahim orang-orang tempat orang anak itu cocok masing menurut sebab ich ulangganaku warung itu cocok kenapa saya ini sudah이나 tidaklah itu cocok tidak ada yang cocok saya kalau di putus tidak bahagia masih sedang tidak enak enak, ya nyerap aja kalau mau mau pakai mencegah kalau mau mau pakai ini juga kembang tidak mau pakai bismillah itu menyimpan sebarang karena itu saja oleh firman yang jadu kembali saya tidak nulis bismillah firman yang nulis ini berkata bismillah ya Firman, ini masih terkenal karena ini mengerti kekuatan itu itu tidak pernah karena firman mengerti iman jadi ini yang bisa ditemukan kekuatan itu bisa mengerti ini adalah cara ini secara ini gampang manusia itu bisa diperlukan dan itu bisa diperlukan itu bisa diperlukan karena malaikat itu tidak bisa karena itu beda manusia itu banyak dan mati tidak ada darat apa itu bisa menentukan fisik dari darat mati itu bisa mengerti-ngerti ini banyak dan banyak mati lagi wali anak yang banyak mati orang sampai malaikat beda iwak lah ya iwak ngalami iwak ngalami ini iwak ngerti-ngerti berhubung terus di ilmu, karena manusia bernafas dengan insan ini manusia bernafas sampai paru-paru nah iwak sampai insan ini tidak paru-paru ya apa sih tidak ada insan ya apa maka tidak ada iwak ngerti-ngerti ya sebabnya ada pengiran jadi tidak cara ngomong-ngerti usulnya maka itu pengiran tapi zaman saya ini menemukan pengiran itu tidak ilmiah ilmiah semua karena dengan paru-paru yang benar ilmiah yang goblok ilmiah lah ini yang goblok dokter yang benar di desa ya itu repot ya sabar karena zaman akhirnya saya tidak tahu tidak ada keramat tapi saya tidak menuruti nafsu itu perkara ini jadi ilmi-ilmi kalau saya sudah tidak melihat iman ilmiah-ilmiah 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 ini ceritanya yang kafir yang sudah membiru terus diremes-remes terus disawar wajahnya ini itu tidak akal-akal itu tidak masuk akal paham ya? jadi manusia itu tukang poro padu saya pikirkan ini tidak mungkin jadi manusia itu kemudian nabi ini yang 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 itu yang karena Allah itu kuasa ngawes yang sepadanya itu awalnya salatik halakas samawati wal artuh bikadirin ala ayyak luka mislahu maksudnya yang bisa ngawes langit bumi menurut detailnya, menurut gede ini tidak mau balik dan mati rakyat terus kamu ini balak, balak ini tidak bisa ngomongan kita, apa? balak karena ini tidak bisa diberikan awalnya salatik halakas samawati wal artuh bikadirin ala ayyak luka mislahu terus? balak balak, maknanya kita bilang balak karena ini ilmu yang ternyata itu mati karena mati juga, yang NO yang biasa beritahu saya itu, kalau mau baca yang ini, itu rizkimu jembar baca yang ini tolak santai, tolak balak jadi yang geding darah ini bid'ah yang moco juga boleh tolak, balak akhirnya orang alim tidak tersingkir kan tidak ada fun kan untung orang bingung-bingung sampai ngaji ini gitu, lumayan kegiatan terangnya jadi sepertinya saya tidak sepertinya tidak ada uang itu sepertinya Wiredan Yassin yang patah pulau siji itu berlaku berlaku kalau itu kalah kramat kalau itu patah pulau siji kalau dikatakan Wiredan Yassin yang patah pulau siji ini hari terakhir ini berapa tahun ini langsung berlaku kebuka bisa melakukkan wali saat itu juga itu kramatnya sepertinya tapi saya sering bertanya saya meletirkan saya tidak berlaku kramatnya saya mengajar saya mengajar saya tidak berlaku saya berlaku saya tidak berlaku sepertinya saya tidak berlaku 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 saya pun berlaku sepertinya saya tidak berlaku berlaku Alkitab yang turun jika surat Yassin saya mengisah berlaku berlaku AKB saya tidak berlaku kami sudah menjadi ilmu orang itu senang pengiraan karena benar-benar saya harus ngerti saya keyakinan saya maka saya harus dihidupkan karena saya yang bisa dihidupkan ansyaha awal jadi uangnya dihidupkan awal ya itu sudah menghidupkan saya balik-balik dihidupkan tidak sampai dihidupkan api-api tidak terakhir kalau dihidupkan putih-putih saya akan membosankan dihidupkan orang itu ada dihidupkan orang itu ada dihidupkan tapi orang yang terakhir mengerti ya sesuai dihidupkan misalnya rukin berbedikasannya roh pukunnya dari Afrika sudah dihidupkan tidak ada dihidupkan mereka dihidupkan orang itu desain seharapnya mereka bisa dihidupkan dari Afrika saya kira-kira sahabatnya karena rasu susu atau karena awal lamar roh karena awal lamar roh bukti ini padahal ada keadaan jadi orang yang ada rasu susu yang ada harus dijawat jadi orang yang ada di dunia Afrika siapa tahu? parah tapi asalnya takut orang kelainan kalau dijawat tidak akan menjawab seperti Melayu apa orang? Melayu tapi orang Afrika nyata ini saya sering melakukan TV Miss Afrika diperkosa dari orang Jawa ada yang diperkosa jadi desainnya awal lamar roh ya begitu juga masalah piti jadi saya mau menyentuh tidak ada orang tidak ada orang didesain tapi cara piti itu piti menarik awal lamar roh tidak ada orang piti piti makanya dari orang alim tapi itu mampu orang karena awal lamar roh tidak ada piti ya sudah tapi dari manusia makanya saya pernah ketika tahu anak-anak sarang yang idolakan saya terus saya ingin di depan mulut hajam dengan berdoa saya tidak amin karena doa di enam setiap jam mengajikan kalau tidak ada orang tidak ada orang oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau tidak salah pas itu di Mekah pulang Bukhari kalau mengajikan Bukhari ya tidak pulang jam 2 saya mengajar sampai subuh sekitar 2 jam setelah itu lagi saya dengar saya inginkan saya inginkan saya inginkan kemudian saya inginkan saya inginkan dan secara umat rasulullah burun mulang anda inginkan amin padahal di antara mereka kita inginkan yang inginkan saya inginkan ya Allah semoga anak-anak ini manfaat umatnya akan nasi karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah subhanahu coba kamu berani enggak di depan Allah terus ngomong dunia karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul coba barokanya kabeqiyai darani haram izinok berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe barokinak wong zinok soben akar itu kuat kok oh virginity kunjuk malaikat nah cara ngelang gimana cara takdir gimana terserah kayaknya kiai masing-masing mungkin mustofa nyontok payudara lebih ku kuantok mungkin jorok banyak rohkan wikin termunasinya karyo wakti kotok perokannya tahbir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina berapa orang enggak jadi renten dari gara-gara cerita poro kiai berapa ribu juta orang yang enggak bodoh ini mergok opoh dari wilayah tetepoh di gunting malah ini kan sudah kebaikan yang sudah masih kenapa tidak kita tiru lalu ada gerakan uang kekonek masih sudah jeleng ngobotok terus kek jelasinnya itu perkoropo kalau itu selingan enggak apa-apa kan ya satu jam setengah jam lian itu tetep dibelajarkan halal tapi kalau mereka bilang lah tapi kalau betul yang sakit ya nyewa ini kan ada orang yang bergeru-geru kekonek mulang mabadik fikir itu iya gitu baca jika kitaца gede lah orang ini kan murah rungatus ya wotong atas lelah nariklah wong kanesrawani nya ngoni sedik dari bahmen resiko gak seneng juga gede gimana tapi silami tamplek kadung rapantes salami sidi lu kadung mereka jenis kaya yu Muzang jijel ia tigur sichu misalnya mulang pekin ngonakku wong orang itu sepakat nah kalau aku kan, orang yang di rumah atas kan, pantas kan aku juga harus berhormat nyorong mulai dari bambu, kaya cilai itu tak banyak kalau kalau kaya gede, orang nyala minta minta itu, ya bisa, sampai kaya cilai itu ya biasa woy padahal ini lebih butuh ya sakit, kaya cilai itu ya sakit tapi salah yang mau ngerangun tapi akhirnya ya sudah kona woy, maka mes ya saya ulang lagi ya makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, tidak kecuali mereka mau belajar fakir dulu itu biasa ulama top sufi ngaji ke fakir itu biasa, ke fakirnya yang ngaji ulama dulu Imam Shafi seibat itu kamu kira anda ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kejolokan sama anda ceritain Imam Shafi itu punya teman dekatnya Seiban Arroy, ini tidak kejolokan fakir yang lucu, ya rasa tersinggung sebagai partai fakir, ya rasa tersinggung Imam Shafi itu sering dia ulama sufi sampai muridnya gremeng misul ke atas Al-Had al-Badi sejak jenengkan tako unggisoy, ben jadi Imam Shafi ini ben tako aneh ini mataku lufi zakat, zakat sarokwebe Habib Umar Hafe itu suka mengutip perdebatan Imam Shafi, dialog dialog Imam Shafi dan Seban Arroy saya juga suka karena saya sering melihat itu di ihya itu beberapa kitab ada mataku lufi zakat, zakat menurut kamu gimana? ala mazhabi atau ala mazhabi? menurut mazhabku apa mazhabmu? dari Imam Shafi, ya masyarakat ya masyarakat, masyarakat itu ada masyarakat tidak ada masyarakat, zakat itu wajib karena saya suka tapi tapi wajib zakat terus aturannya pengiran itu masyarakat wajib zakat tapi di dunia ini halal ya iya sih, tapi masyarakat wajibnya zakat ya masyarakat ini tako tidak ada masyarakat tidak ada masyarakat itu benar tapi di dunia ini harus halal saya misalnya ada lapangan di desa, terus ada dandutan di pengajian, di kolom mau tukuk rafia tak terus saya parkir, lapangan itu lapangan itu apa? di desa kan? mau tukuk rafia, terus berhak untuk duit parkiran saya pikir, apa pikir di desa saya tak? masyarakat itu saya pikirkan untuk saham ya betul? soalnya saya kerja untuk paling baik tapi saya lapangan, tidak memikir di desa terus berhak paling kuat hasilnya, misalnya saya di desa di lapangan itu apa halal-halal utara selatan terus saya mau tukuk rafia, mau ke parkir itu milkul amah atau milkukah? jawab milkul amah, berarti semua orang berhak karena saya berhak, sandi, Pak Jokowi, mereka sudah terus saya sila, mau bagi orang lirat di desa, apa? jawab, saya izin, biasa itu itu hasil anda harta bersama, apa? 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 apapun, orang lirat, dunia ini mesti pemenah, orang lirat kita tidak asap misalnya Rukin menjadi kondektor base yang menemukan, jalan ini separuh di gratis tidak, Rukin? kira-kira, di gratis, bisa sobat kereh, kereh kereh apa? santai, santai biarmu kalau orang lirat, supaya Rukin, saya pilih orang, terus aku sampai rumah, aku sadar, ada santai itu tidak asap, orang lirat orang lirat, dua, kok nilai orang lirat, terserah ini orang lirat, pendapatku, apa pendapatnya orang lirat, pendapatnya orang lirat, orang lirat wajib itu jadi orang sufi orang sufi yang lirat dari Imam Shafi, orang sufi yang ini sufi waras, maksudnya orang sufi, tapi dia lirat jadi misalnya kalau lirat, terjemahatan kalau itu mikir, itu banyak yang banyak yang bayar listrik paling tidak ya maka itu ya lirat orang tambah sufi, tambah juga alasan lirat oh, itu sufi, orang sufi, orang lirat tidak merusak kira-kira putih, tidak merendah kira-kira, kira-kira kira-kira rusak, kira-kira kira-kira, kira-kira rusak kalau lirat, dia merusak lirat, itu akan merusak lirat, itu akan berusak, lirat contoh gampang, kalau lapar, itu lapangan ini siapa lapangan umum, ini untuk kemudian berusak mereka berusak rafiah seperti ini rafiah sudah isi, rafiah berusak gulung, semua itu bernama, 5 itu ada yang berusak, sepunggu, misalnya ini ada yang berusak, itu berusak berusak, itu berusak berusak, 500 terus 500 saya itu, sungka mentah sarupkan lapangan itu berusak, itu berusak tapi sama ini sudah berjalan, tidak terbaik kamu terus melarakan dirimu jadi mengajikan dirimu, tiba-tiba di Mare Fetna mau aku ceritakan orang-orang dosa yang ada di gerakan wah Mare Fetna, kok keas Indonesia? maksudnya orang-orang mengerti hukumnya pengirahan malah tidak ada istighfar ada apa? istighfar tidak ada soal orang-orang yang tidak mau menolong untuk melarakan dirimu maksudnya saya ceritakan saya ceritakan hukumnya tapi kan terus lucu aku ini ceritakan imam safi, aku itu kodi kalau masjidnya zakat untuk melarakan itu kan jadi aneh terus mustahiknya semua, tidak melarakan Dewi Musaki jadi sebenarnya saya mau ceritakan jadi akhirnya lucu dia beli itu akhirnya jadi imam safi dia berpikir ini yang menarik hatiku benar aku itu berpikir pemerintahan itu ditarik orang syukat jika ada orang melarat ini tidak melarat zakat mereka merosot dunia ini syukat jadi alhamdulillah maksudnya orang yang tidak mengerti pengirahan orang yang tidak mengerti orang yang tidak mengerti mereka berpikir mereka berpikir orang yang tidak mengerti orang yang tidak mengerti mereka berpikir sepertinya jadi itu saya ceritakan tapi imam safi itu pikir pemerintahan tidak mungkin memaksa orang melarat jahat, ya Tuhan, jahat, jahat ini kan jeruk makan apa? jeruk sehingga terus ada disiplin ya, ada musyaki, ada musyak tapi dia berkata tidak berhenti, tapi dia berkata tidak berhenti dia berkata tidak berhenti, dia berkata tidak berhenti, tidak berhenti, tidak berhenti maksudnya kalau saya ke hasil parkiran, kalau 500 sewa, ya tidak berhenti 500 seka, kan seketnya seket, seket, 200 seka, kalau tewa setengah itu saya lakukan pada kota ameci, jahat lumayan, giling-gilingan paling tidak jadi, kita berkata tidak berhenti berhenti, rasa salah kita ketemu jadah-jadah, orang-orang disoran, di sini, apa? saya seperti tewa, seperti yang saya katakan, jadi kawar, sampai di dalam lapangan kata rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu diantaranya apa kata rasulullah saya dikasih terakhir terakhirnya surat bakoroh di surat bakoroh itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat ya Allah jangan hisap kami jangan beri sanksi kami jangan agak kami kalau suatu saat kita lupa salah atau salah SP nak kurung salah padahal mesti salah rai-raai ini nggak mesti salah usgai perjanjian pakai pengiraan Gusti namun perjanjian dong ya apa setiap saat salah salah-salah langsung sepura mungkin buat usaha istighfar malam pun ini pun ini dil 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 sepukai dil ini lalu itu nanti kanji nabi kanji nabi senyum senyum seneng raka ruwan dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab kola na'am jadi robbana la tu'akhifna inna si'na wakhto'na terus kola Allah menjawab na'am terus robbana waratah mil'alina isron Allah menjawab na'am sampai terakhir wakhto'na Allah menjawab na'am bismillahirrahmanirrahim innahum sa'atamnewa ngakeya ha'u la'i tegesewati mungkono mungkono wangkababi kori natimaklan korene perkoro bakdaw kang sawseiki ka'anwiwana sopwa ngake idhaqila nalikane den ucapna lagumaremu ngakeh maksudnya diajarkan diajarkan disyariatkan ataupun syariat la ilahe illawah la ilahe orangdo pengirran kang hakku majud ngora onu pengiran kang hakku majud ng dadurch VISTA ipuno kan ora orangdo pengirran majestic disembayaku majud illawah usawi si'aw kecuali apa mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilahe illawahi HERSTAHT BIRUNA абortuman s omong sopwa ngakeh wayku lunaな ucap sopwa ngakeh aina latarriku alih urdina lisha irim majorun jika ayatnya mengandungkan kita dan menghidupkan tanpa kita menghidupkan diwijau ini, masih berharga diwijau ini tanpa kita tetap menciptakan yang ada yang berhidupkan dan menghidupkan filmnya berhidupkan penghidupannya maksudnya, masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad kata mereka itu penghidupan penghidupan ke Twoiro berhidupan berhidupan maksa ada orang hal yang berujuran inakum lada ikul adha bil alim ini kalau kita terangkan terus mulai wakalu wakalu yaweilana heda yaumuddin terus sekedap ini asyarabidhalika kita terangkan kiamat semua kiamat itu seru 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 selanjutnya kiamat itu semua orang dihisap samaan-samaan barang dihisap pertama yang dijaga itu adalah sholat jadi kalau masalah ibadah mahtu itu sholat masalah sosial itu asal tidak saling bunuh terus terus mengatakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laya zalul maru fi fushatin mintini malam yusip daman haroman laya zalul maru fi fushatin mintini malam yusip daman haroman seseorang itu boleh serilek-releknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat namanya coro jawa ratau mateni wong ratau mateni wong ratau mateni wong mu'min atau orang ratau mateni wong mu'ahad atau musta'aman ya ada aturannya lah jadi kalau sampean urip ratau mateni wong itu secara beragama itu rilek karena fi fushatin mintini nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang ini guyon sampe keteruksan saiki jadi kabe wong alim khasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting kenapa karena sekali omongan penting ini kadang yu adi ilal fatwa kita kotul takotnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa saling bunuh sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statemen ulama atau kolamul ulama penanya ulama itu ahad dominas sef lebih tajam ketimbang apa pedang karena bisa menyumbulkan macam-macam sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim agak beda zaman nabi zaman nabi itu kan enak sehingga nabi mesti bener musuhi abu jahil 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 mesti salah ya tukaran ini tidak seru tukaran itu saya yang repot sehingga aku mau sampai ini sehingga benar sampaikan orang orang tahu senang buat musuhi itu itu kan tidak enak misalnya kiai tukaran santri orang harus normalnya bisa kiai ini karena lebih alim lebih benar tapi kan cara pandang ya iya yang benar ngalah kan sehingga salah pengeran itu yang sehingga orang tua tukaran baik anak kira-kira orang yang lain tidak kalau orang tua ini anaknya caranya jadi hakim orang tua orang tua kok wani anak aku alat ini kan anak kok wani tapi orang tua kok wani anak orang tua model apa anak wani orang tua anak model apa ya model milenial model tapi potensinya itu sama-sama salah sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari menghentikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu saya ulang lagi ya jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh terus kalau masalah ibadah itu Allah mengambilnya sholat sholat pertama yang dihisap itu sholat jika sholatnya lolos maka hisap yang lainnya apa ringan terus ada hisap-hisap yang mungkin sampai sampai ini mengantisipasi hisap jadilah tazhulu qodama adam atau qodama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala anarbain pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa umurnya untuk apa hartanya dari mana setelah mendapat untuk apa persoalan ilmihi magha amilabihi terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat makanya ada orang untuk ilmu itu tidak ditakai dari pengera tidak ditakai ilmu bisa melakoni tapi tidak ada ilmu ya harus seripat dunia tapi tidak ada dunia tidak ada dunia tidak ada yang mati aman aman sebab itu orang pikir itu masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya 500 tahun kita ini apa tidak ada yang mati tidak ada yang mati jadi tidak perlu bertanggung jawaban mereka terakhir ini penting penting maksar 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 tempat dihalonya semua manusia terus maukif itu tempat diberhentikan tempat diberhentikan terus disitu mereka semuanya ditanya dihisap semuanya dihisap terus menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap sehingga potensi kita kita ini umat islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji kesampaian semua dihisap ini kemungkinannya kecil karena ketika dihisap kan biasa dihisap ya Allah saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri karena tujuannya hisap itu taubeh mempermalukan mereka di depan umum seorang lagi ya jadi semua hisap itu taubehan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk sementara kamu di dunia sudah sering mengaku orang buruk selain maksudnya maksudnya ini kan jadi maksudnya sehingga menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap sehingga umatnya rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri apalagi kita kata rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya tidak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu diantaranya apa kata rasulullah wauktitu khawatima suratil bakorah saya dikasih terakhir-terakhirnya surat bakorah di surat bakorah itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat ya Allah jangan khisap kami jangan beri sangsi kami jangan agar kami kalau saat tuatu saat kita lupa atau salah ASP kalau saya salah padahal mesti salah rai-raai ini tidak mesti salah saya tidak perjanjian saya tidak perlu perjanjian apa setiap saat salah-salah langsung sepura itu bukan saya istighfar malam ini 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 itu ketika kanji nabi kanji nabi senyum-senyum dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah menjawab kola naam jadi Rabbana la tu'akhifna inna si'na atau akhto'na terus Allah menjawab nah Rabbana wala tahmil alihna isron kama hamaltahu Allah lalihina minqoblina Nabi Muhammad menjawab Allah menjawab naam sampai terakhir wa'afu anna Allah menjawab naam kemudian para kia itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu terus jadi bahan tahlil itu masalah suamin hum suamin hum yang tahlil orang paham yang kritik orang paham Alhamdulillah itu mesti podoh-podoh kena hisap mereka podoh-podoh orang paham jadi orang paham 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 jadi kalimat yang di akhir surat bakoro itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya ini buktitu khawatima surat surat bakoro saya dikasih akhir surat bakoro setiap doanya umatnya Nabi Allah jawab naam jadi ya Allah la tu'a khidna jangan kasih sangsi kita inna sinna aw akhto'na Allah jawab naam itu satu terus kedua umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar banyak amalan yang menjadikan diampuni misalnya kafaratul majlis itu lafadnya tidak istighfar subhanaka Allahumma bihamdik misalnya dan banyaklah imatotul adza anitarik misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang tidak ada orang lewat kemudian Allah memaafkan ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing macam-macam kemudian ngombeni santri macam-macam sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab perintah malah kalau dalam dunia wali ada seorang wali mau ngarang kitab kemudian tintanya diminum lalat dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh subhanahu wa ta'ala banyak sekali sehingga potensi kita dimaafkan tinggi setura-tura jadi orang ngerasani macam-macam insya Allah disepuk tidak jadi orang wali jadi orang wali jadi orang wali menurut kagian apa jadi orang wali menurut siap rohnya kenapa rohnya rusak paduk itu yang harus di swarga ya swarga ini orang wali tidak tapi jadi umat nabi itu luar apa luar biasa makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru sebiasa ibadah agak maling agak ngelakon idu so gede ini ibadah karena tadi robbana lato'ah hitna innasina wah terus Allah jawab sehingga kia-kia itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan tapi alhamdulillah kok banyak yang ngertik jadi ya biar seimbang seimbang alam demokrasi jadi aku lagi kecewa sampai ngertik insya Allah rapati paham karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang dijak latihan bareng-bareng gak ngunus malah rapaham ya tapi tadi ya semua itu resiko sama nabi sugeng itu ada ibadah sunat dilakukan terus itu nabi juga khawatirnya dianggap tapi ini arah dilakukan ini belas nabi juga orang sunat itu dilakukan ini jadi sudah alhamdulillah sekarang orang yang ngertik orang yang setuju biar seimbang padahal makna ayat itu luar biasa robbana la tu'akhirna innasina waktona terus kedua robbana wala tahmil alihna ishran kama hamal tahu allalladina minqabitina ya Allah jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami dulu itu kalau ada orang yang salah itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah supaya yang tidak salah membunuh yang salah sehingga ketika umatnya nabi musa menyembah anak sapi ijl itu apa kata Allah fatuh fatuh bu'ilah bari'ikum fakatulu anfusakum kamu syaratnya topat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa mesyur itu terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap ketika gelap itu yang alberi yang gak dosa mengeksekusi yang dosa sekarang kan gak kalau yang KPK berarti penjara mulai sudah yang sisa korupsi jadi enak lah pokoknya akhirnya itu enak karena KPK ini mulai disoal jadi aman sebetulnya yang bener jadi yang bener ya pengeheran misalnya kalau KPK lah takwa ya kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi maksudnya orang KPK lah dipengeherankan ya aman karena korupsi itu aneh-aneh ya saya mengumumkan sementing itu kalau dipengeherankan tidak usah polisi tidak usah KPK tetap tidak usah dosa kecuali tidak usah itu masalah tapi karena ngomongannya ini tidak populer padahal bener aneh jadi kita harap terbebas korupsi tidak ada KPK tidak ada Menteri Kemakmuran pokoknya saya bergantung pejabat negara tidak usah tidak usah tidak usah tidak usah tidak usah seorang Menteri Sosial harusnya begini tidak usah korupsi salah KPK tidak usah keamanan salah polisi saya tidak usah tidak usah tidak usah yang sudah tidak usah tidak usah atas nama iman bahasa kita seperti itu kalau atas nama bernegara memang kita butuh polisi butuh tentara butuh KPK tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sangsi Allah itu rata-rata dari kabimah kot damat ya dakah itu pasti ada salah yang pernah anda lakukan tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini anda tahu anda itu kalau terang namanya masalah hisap khasibu anfusakum qobla antuhasabu kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap misalnya saya saya sebagai ulama tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi menyembunyikan apa ilmu karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali bayangkan di alam fisik misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan terus disitu ditulis bar karaoke misalnya orang bisa kesana karena ada tulisannya ada WA nya ada alamatnya kemudian ketika anda bisa fatul qorib tidak ada tulisannya harusnya anda juga nulis ahli fatul qorib ahli fatul mu'in nah